Cek, cek Tes, tes suara Baik Sudah bergabung dari sumber kita Ya, set Masya Allah Kita mulai, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Alaa Nabi Muhammad Ikhwa filah Para peserta Yang sudah bergabung di ruang Zoom Kami ingin menyapa juga para Pemirsa yang meneksikan siaran Kegiatan kita ini melalui Youtube Idmi Media Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Kita semua masih dalam Keadaan Sehat Di awal afiyat Kuasanya lancar Diterima Ibadah-ibadah kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Pahala yang sempurna Dan Semoga kita selantiasa Di atas Hidayah dan tawf Berallahu subhanahu wa ta'ala Dalam menjalani hidup kita ini Sebagai seorang Mumin yang baik Baik Hari ini Insya Allah kita kembali Bertemu Dalam Maha siswa Pemuda islam Kau muslimin secara umum Insya Allah tema yang kita angkat Hari ini Sebagaimana dengan Player yang kita Sebarkan dari Kini Ramadhan Dalam Menenamkan Nilai-nilai Pancasila Dan nilai-nilai agama Dalam kehidupan Bernegara Bersama narasumber kita Ustadz Asrullah Sohib Asrullah Beliau adalah Rekan kita di Pengurus Pimpinan Pusat Ipmi Ketua Departemen Umas Ustadz sudah bergabung Beliau Kita sapa dulu Assalamualaikum Bisa di cek Suaranya dulu Waalaikumsalam Cek suaranya Ustadz Baik Ini tanpa berlama-lama Kami Langsung Meserahkan Saja ke Kita ini Sebagai Pemantik Diskusi kita Sore ini Dan peserta ini Masya Allah Sudah banyak Di ruang zoom Dan sudah menunggu Kita ini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Karena pada sore hari ini Kita masih diberikan Nikmat Kesehatan Dan waktu luang Secara khusus Nikmat iman Walislam Sehingga kita masih Bisa Hadir di Pertemuan Virtual kita Dalam Ngabuburit Intelektual Agenda Perkesinambungan Pd. Litmi Selama bulan Suci Ramadan Kemudian salawat Dan salam Senantiasa Tercerahkan Kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'alihi Wasallam Yang merupakan Kuduah Dan Usuah Kita Dalam Seluruh Aspek Dan Dimensi Kehidupan Mulai dari Yang Paling Umum Sampai ke Yang paling Mikro Rasulullah Muhammad Sallam Merupakan Patronasa Atau Umin Dalam Kehidupan Ini Pada Sore hari ini Sohid Teman-teman Sekalian Tema yang Ingin Disharing Sebagai Salah satu Diskursus Yang Senantiasa Berdentum Dan bertalu-talu Dan tidak Pernah berhenti Untuk Didiskusikan Dan Selalu Long lasting Dalam Dialektika Anak Bangsa Yakni Pengaplikasian Nilai-nilai Agama Dan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Bernegara Secara Spesifik Bagaimana kita Mengaktifasi Nilai-nilai Agama itu Dan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Bernegara Dengan Didorong Oleh Spirit Bulan Suci Ramadan Teman-teman Sekalian Karena Saya Berlatar Belakang Seorang Insan Yuris Maka Memulai Dialektika Pada sore Hari ini Sebagai Pengantar Dialekt Diskursus Terkait Dengan Nilai-nilai Keagamaan Dan Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara Itu Dengan Mendudukan Pancasila Dalam Konstruksi Bernegara Dan Risalah Pancasila Dalam Timbangan Agama Nah Teman-teman Sekalian Menjadi Sangat Penting Untuk Kita Sebagai Seorang Aktifis Dan Aktifis Da'wah Sehingga Tidak ada Mendikotomi Bahwa Iwal Penegaraan Itu Hanya Aktifis Yang Berada Di Background Ese General Discourse Kemudian Para Aktifis Da'wah Mengambil Jarak Untuk Membahas Pada Segmen-segmen Sektoral Kenegaraan Karena Hal itu Justru Akan Menumbuh Suburkan Satu Paradigma Agama Dan Politik Itu Tidak Bisa Saling Mengintegrasikan Dan Nampak Mengambil Jarak Dalam Dialektika Keduanya Nah Kepentingan Kita Sebagai Seorang Aktifis Dan Aktifis Da'wah Untuk Ikut Dalam Tadabur Itu Sekalipun Bukan Aini Bukan Satu ilmu Yang Wajib Secara Individu Untuk Kita Mempelajari Dan Melaksanakannya Tetapi Melihat Satu Realitas Hari ini Menjadi Satu Kebutuhan Intelektual Untuk Ikut Memberikan Sumbang Si Ide Dalam Menata Dan Menstruktur Ide-ide Bernegara Teman-teman Sekalian Atau Sohib Lead me Sekalian Dan Yang Menyaksikan Melalui Sejaran Youtube Yang Sama-sama Berbahagia Pancasila Sebagai Satu Pandangan Hidup Bernegara Oleh Satu Referensi Atau Dengan Sumber Yang Lain Pancasila Disebut Sebagai Welton Shaw Atau Juga Dengan Referensi Yang Lain Disebut Dengan Filosofi Segrons Oleh Bung Karno Menyebutnya Seperti Itu Maka Dari Sisi Konstruksi Bernegara Pancasila Ditempatkan Sebagai Leadstar Bernegara Atau Bintang Pemandu Dalam Bernegara Nah Bagaimana Para Pediri Bangsa Dulu Mendudukan Pancasila Itu Kita Harus Melihat Dari Sejarah Dan Latar Belakang Pengusung Pancasila Itu Sendiri Nah Teman-teman Sekalian Ini Penting Sekali Untuk Kita Mengahami Bahwa Pembahasan Pancasila Itu Tidak Bisa Dipisahkan Secara Runtut Dan Sistematis Dari Pembahasan Mulai Dari BPUPKI Yang Merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang Dibentuk Pemerintah Jepang Pada Saat Itu Untuk Menginisiasi Dan Mengintertain Persiapan Kemerdekaan Indonesia Juga Membahas Berkenaan Dengan Apa Yang Akan Menjadi Dasar Negara Tak Indonesia Merdeka Nantinya Nah Di BPUPKI Itu Tokoh-tokoh Nasionalis Dan Islam Itu Berdialog Bahkan Berdebat Secara Secara Mendalam Bahkan Perdebatannya Melahirkan Ide-ide Yang Menjadi Jalan Tol Tidak Hanya Bagi Negara Indonesia Tapi Juga Ide-idenya Menjadi Mercusuar Ide Bagi Perkembangan Negara-negara Lain Yang Terinspirasi Dari Ide-ide Perdebatan Para Pendari Bangsa Kita Nah Kemudian Di BPUPKI Itu Karena Dialektikanya Itu Tidak Hanya Membahas Tentang Undang-Undan Dasar Sebagai Hukum Dasar Nantinya Yang Menjadi Stad Atau Ground Stad Atau Hukum Dasar Dalam Indonesia Merdeka Juga Membahas Tentang Apa Yang Menjadi Dasar Negara Yang Akan Menjadi Pemandu Dalam Pelaksanaan Indonesia Merdeka Nantinya Itu Juga Dibahas Di Dalam PPKI Atau Panitia Persiapan Merdekaan Indonesia Atau Sering Kita Kenal Dalam Referensi Yang Umum Dengan Istilah Panitia Sembilan Itu Diisi Dengan 90% Yang Beragama Islam Dan Ada Satu Orang Dari Non Muslim Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Dialektika Di BPUPKI Dan PPKI Itu Dialektika Yang Tidak Pernah Terputus Satu Dengan Yang Lainnya Masih Dengan Nafas Pembahasan Yang Sama Soal Apa Yang Akan Menjadi Dasar Negara Nantinya Dan 1 Juni Itu Teman-teman Sekalian Ada Kesepakatan Makanya Di titik Ini Di sore Yang Baik Ini Saya Ingin Menegaskan Sebagai Satu Komitmen Kita Dalam Berbangsa Sekaligus Komitmen Intelektual Pada Tanggal 1 Juni Itulah Istilah Gentleman Agreement Atau Kita Mengenal Dengan Piagam Jakarta Atau Jakarta Charter Itu Istilah Perjanjian Atau Kesepakatan Yang Lahir Dari Panitia Sembilan Yang Akan Menginspirasi Lahirnya Pancasila 18 Agustus 1945 Nah Saya ingin Mengembalikan Ke 1 Juni Supaya Teman-teman Sekalian Kita punya Pijakan Dan kita Memiliki Basis Argumentasi Yang Yang Kuat Tentang Bagaimana Mendudukan Pancasila Dalam Konstruksi Bernegara Nah Sedikit Terkait Dengan Pancasila 1 Juni 1945 Secara Ketatanegaraan Dalam perspektif Ilmu hukum Tatanegara Pembahasan 1 Juni Itu Merupakan Satu Pembahasan Yang Konstitusional Dan Melalui Prosedur-prosedur Yang Normatif Dalam Mekanisme Pembahasan Satu Usaha Persiapan Melengkapi Perangkat-perangkat Suprastruktur Bernegara Mulai Dari Dasar Negara Hukum Dasarnya Perangkat Negara Nantinya Pada saat Indonesia Merdeka Dan Itu Yang Disepakati Pada Tanggal 1 Juni 1945 Apa Itu Piagam Jakarta Yang Isinya Bahkan Masuk Dalam Dokumen Resmi Negara Itu Sila Pertama Memasukkan Narasi Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya Dengan Poin Kedua Sila Kedua Ketiga 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 Sama Dengan Yang Kita Hafal Dan Fahami Hari ini Apa Maknanya Teman-teman Sekalian Mengungkapkan Ini bukan Berarti Romantisme Masa lalu Semata Bukan 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 Untuk Mengungkit Dan Memulai Perdebatan Lama Yang Tak Berkesudahan Tetapi Kepentingan Kita Sebagai Aktivis Da'wah Dan Aktivis Yang bergelut Di Ruang Sosial Lebih Dari Spektrum Keagamaan Harus Merupakan Perwujudan Kulminasi Nilai-nilai Yang Disadur Dari Berbagai Macam Alam Pikiran Yang Oleh Muhammad Nadsir Pancasila Disebut Sebagai Kalimatun Sawa Dan Makos Hidus Syariah Nah Teman-teman Sekalian Karena Kita Sudah Meletakkan Itu Bahwa Pancasila Sebagai Resultante Atau Merupakan Integrasi Alam Pikiran Dari Berbagai Alam Pikir Yang Ada Yang Diangkat Pada Saat Itu Dan Dikulminasikan Menjadi Pancasila Dan Kita Memahami Di PPKI Itu Sekali Lagi Saya Ulangi Dari Sembilan Orang Itu Delapan Orang Itu Adalah Orang Orang Islam Dan Satu Orang Non Muslim Sekalipun Pada Delapan Orang Itu Ada Pembagian Kaum Nasionalis Ada Pembagian Islamis Tetapi Secara Prinsipil Pengejauhan Tahan Lima Sila Itu Sebelum Perubahan Tanggal 18 Itu Merupakan Spirit Yang Mengintegrasikan Dan Menyelesaikan Segala Perdebatan Yang Nantinya Dihawatirkan Akan Terjadinya Disintegrasi Kebangsaan Itu Satu Catatan Penting Teman-teman Sekalian Supaya Kita Memiliki Referensi Yang Cukup Kuat Tidak Hanya Karena Referensi Politik Sejarah Semata Tapi Kita Memiliki Referensi Ketatanegaraan Dan Fakta Ketatanegaraan Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perdebatan Yang Berulang Yang Tidak Konstruktif Dan Justru Ikut Terlibat Dalam Perdebatan Kusir Yang Mendiskreditkan Atau Justru Historis Terhadap Tegaknya Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara Nah Itu Variable Pertama Tentang Pancasila Dalam Ketudukan Dan Konstruksi Bernegara Nah Teman-teman Sekalian Di Variable Yang Kedua Konstruksi Pancasila Dalam Matra Agama Saya Ingin Mengutip Surah Anur Sebagaimana Yang Para Pendahulu Lebih khusus Yang berada Berlatar Belakang Agama Islam Muhammad Natsir Misalnya Itu Mengutip Surah Anur Untuk Menjelaskan Tentang Kedudukan Pancasila Beliau Mengatakan Pancasila Itu Merupakan Pengajauan Tahan Dari Nilai-nilai Yang Terefleksi Dalam Wahyu Al-Quran Disebutkan Wa'adallahu Alladhina Amanu Minkum Wa'amil Solihat Wa'adallahu Alladhina Amanu Minkum Wa'amil Solihat Kata beliau Karena ini bagian dari Tafsir Historik Yang Merupakan Bagian dari Original Intent Dari Pancasila Sekalipun Tentu Tidak hanya Satu Tafsir Itu Semata Tetapi Ini Satu Tafsir Yang Saya Berkepentingan Untuk Mengangkat Selain Tafsir Tafsir Lain Yang Sudah Dengarkan Beliau Mengangkat Satu Ayat Dalam Al-Quran Surah An-Nur Wa'adallahu Alladhina Amanu Minkum Wa'amil Solihat Dan Allah Subhanahu Wa'ata'ala Pasti Akan Memberikan Kemenangan Kata Beliau Dengan Merujuk Pada Pancasila Amanu Minkum Wa'amil Solihat Tetapi Dengan Persyaratan Bagi Satu Kaum Satu Entitas Satu Kebangsaan Yang Beriman Kepada Tuhan Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Elaborasi Muhammad Natsir Dan Para Tokoh Bangsa Dengan Fundamentalisme Islamnya Itu Menerjemahkan Silahkan Ketuhanan Yang Maha Esa Atau Kewajiban Menjalankan Syahidat Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Itu Merupakan Pengejuan Tahan Dari Amanu Minkum Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Value Selanjutnya Itu Imanenitas Kemasyarakatan Itu Harus Ada Pada Nilai-nilai Ketauhidan Nilai-nilai Keberimanan Nah Teman-teman Sekalian Di Gradasi Yang Sila Kedua Ketiga Keempat Dan Kelima Dilanjutkan Oleh Atau Diparafrasilkan Oleh Muhammad Nasir Dengan Lanjutan Ayat Berikutnya Amanu Minkum Wa'amilus Solihat Yakni Adanya Amalan-amalan Soleh Nah Dalam Konstruksi Bernegara Khususnya Mendudukan Pancasila Dalam Matra Agama Untuk Menyelesaikan Perdebatan Yang ada Baik Yang pro Maupun Yang kontra Atau Berada Pada Wa'kazali Kaja'al Nakum Umatan Wasatan Atau Berada Pada Posisi Yang Wasat Pertengahan Dalam Mendudukan Ini Itu Melihat Silah Kedua Kemanusiaan The Value Of Humanity Kemudian Silah Persatuan Unity Kemudian Silah Keempat Permusyawarat Hikmat Permusyawatan Dan Perwakilan Kemudian Nilai Kelima Tentang Keadilan Sosial Itu Diparafrasilkan Dengan Wa'amilus Solihat Amalan-amalan Soleh Dan Kata beliau Lima Amalan Soleh Ini Secara Konteks Bernegara Itu Sangat relevan Dengan Kepentingan Tegaknya Politik Agama Di Di dalam Satu Negara Dan Ini Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Al-Mawar Di Rahim Allah Al-Qam As-Sultaniya Tentang Peran Agama Dan Politik Itu Dia Saling Bertautan Dan Saling Berkelindan Bahkan Tidak Tidak Bisa Sempurna Tegaknya Syariat Kata Beliau Tanpa Hadirnya Satu Nizob Ad-Dunia Atau Tegaknya Satu Perangkat Kenegaraan Yang Menjadikan Satu Politik Bernegara Itu Tidak Bisa Dipisahkan Dari Agama Nah Ini Variable Yang Kedua Teman-teman Sekalian Nah Kita Sudah Melihat Itu Karena Spektrum Siasa Syariah Sebenarnya Satu Bahasan Tersendiri Karena Seringkali Menjadi Perdebatan Juga Apakah Ikut Terlibat Di dalam Politik Satu Kebolehan Atau Tidak Atau Secara Ekstrim Kita Membahas Tentang Apakah Ikut Terlibat Dalam Demokrasi Baik Superstruktur Demokrasi Dalam Konteks Kontemporer Hari ini Itu Boleh atau Tidak Itu Satu Kajian Tersendiri Dan Para Satis Kita Sudah Menyelesaikannya Itu Dalam Satu Risalah Ilmiah Tetapi Teman-teman Sekalian Urgensi Kita Pada Sore Hari Ini Itu Ada Pada Mendudukan Variable Politik Siasah Atau Siasah Syariah Dalam Konteks Bernegara Dan Itu Tadi Nah Apa Relevansinya Dengan Spirit Ramadhan Teman-teman Sekalian Sebagai Poin Terakhir Di dalam Sharing Kita Pada sore Hari ini Sebelum Masuk Sesi Diskusi Itu Berkenaan Dengan Nilai-nilai Maintenance Pribadi Kita Dalam Management Relasi Horizontal Dan Vertikal Ketika Syariah Puasa Itu Dijawantahkan Sebagai Satu Syariah Yang Harus Dilakukan Bahkan Menjadi Salah Satu Rukun Islam Yakni Apa Menjadi Satu Madrasah Dalam Mendidik Diskursus Diskursus Nilai-nilai Agama Dan Pancasila Dalam Aplikasi Bernegara Apa itu Nilai-nilainya Teman-teman Sekalian Pertama Nilai-nilai Untuk Menahan Dan Mengelola Syahwat Dan Keinginan Yang Melampaui Batasan-batasan Yang Ditentukan Oleh Tuhan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Teman-teman Sekalian Realitas Bernegara Dalam Konstruk Konstitusi Dan Politik Hari Ini Itu Sangat Tergantung Dari Konfigurasi Politik Yang Ada Dalam Pengambilan Kebijakan Nah Puasa Memberikan Hikmah Kepada Kita Bagaimana Sangat Pentingnya Untuk Menjaga Atas Rambu-rambu Keagamaan Yang Merupakan Spektrum Gravitasi Pelaksanaan Kehidupan Kita Sekaligus Puasa Memberikan Pengajaran Secara Umum Ramadan Bulan Ramadan Mengajarkan Kepada Kita Satu Madrasah Tentang Pentingnya Pembiasaan Nilai-nilai Moral Pada Satu Tertentu Sehingga Membiasakan Di Hari-hari Dan Waktu-waktu Yang lain Hadirnya Madrasah Sehingga Madrasah Ini Melahirkan Insan-insan Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kita Melihat Secara Empirik Bahwa Hari-hari Ini Kita Sedang Mengalami Satu Fenomena Plutokrasi Apa itu Fenomena Plutokrasi Teman-teman Fenomena Dimana Kekuasaan Kekayaan Itu Merupakan Satu Faktor Determinan Dalam Menentukan Arah Kebangsaan Bernegara Kita Plutokrasi Ini Sebenarnya Satu Fenomena Yang Lahir Dari Ideologi Kapitalisme Yang Bermazhab Materialis Yang Mengukur As-sa'ada Kebahagiaan Itu Dengan Faktor-faktor Yang Nampak Dengan Materi Dan Bisa Dikalkulasi Dengan Uang Dan Materi Yang Lainnya Dan Inilah Yang Bahkan Menggerogoti Masuk Sampai Kepada Sendih-sendih Kehidupan Sampai Berembes Pada Bagaimana Paradigma Beragama Masyarakat Yang Sangat Terpengaruh Dengan Plutokrasi Ini Nah Tidak Hanya Masyarakat Teman-teman Sekalian Fenomena Ini Juga Merambah Kaum Elit Kita Sehingga Kita Seperti Kehilangan Kompas Dan Arah Bernegara Hukum Tidak Lagi Dijadikan Sebagai Rel Dan Demokrasi Menjadi Tidak Terkontrol Sebab Diluar Dari Arah Dan Panduan Yang Merupakan Satu Keharusan Dan Aksiomatik Untuk Menjaga Agar Tidak Menyimpang Dari Tujuan Awalnya Nah Apa Itu Ya Ini Tiga Faktor Dan Tiga Penyebabnya Satu Karena Kita Telah Kehilangan Identitas Moral Kita Sebagai Orang Yang Beragama Dan Dalam Konstruksi Bernegara Kita Sepertinya Ingin Diajak Untuk Berfikir Untuk Mendemarkasi Antara Kehidupan Agama Dan Kehidupan Bernegara Sesuatu Yang Tidak Bisa Dikombinasikan Dan Tidak Bisa Diintegrasikan Secara Simultan Dan Secara Intelektual Dan Ilmiah Kita Harus Menjawab Bahwa Agama Itu Tidak Bisa Dipisahkan Dalam Konteks Bernegara Sebab Nilai-nilai Agama Itu Akan Membangun Moral Yang Kuat Infrastruktur Dan Suprastruktur Bernegara Dan Itulah Yang Akan Menguatkan Para Elit-elit Bernegara Dan Tidak Hanya Menguatkan Tapi Justru Memandu Agar Senantiasa Berada Pada Track Yang Lurus Dan Track Yang Benar Dan Salah Satu Penyebabnya Kita Berada Para Disorientasi Bernegara Karena Kita Sedang Berada Pada Lack of Identity Kehilangan Identitas Sebagai Seorang Muslim Nah Yang kedua Faktor yang kedua Teman-teman Sekalian Itu Karena Kita Sedang Kehilangan Lack of Identity Sebagai Seorang Sebagai Sebuah Bangsa Nah Identitas Kita Sebagai Suatu Bangsa Itu Sekarang Tidak Hanya Bagi Mereka Yang Tidak Ingin Menterjemahkan Pancasila Dalam Nuansa Yang Lebih Konkret Dalam Bernegara Dan Kemudian Mengajak Dalam Posisi Pertengahan Dalam Diskursus Pancasila Dia Tidak Hanya Mengeksklusifkan Pada Satu Agama Atau Pada Satu Ajaran Tertentu Tapi Mengkombinasikan Dan Membangun Satu Nilai-nilai Yang Relevansi Untuk Kita Jawantahkan Dalam Dinamika Kehidupan Bernegara Tapi Justru Kita Ingin Dijauhkan Dari Nilai Azali Pancasila Itu Sendiri Nah Kepentingan Kita Sekali Lagi Teman-teman Sekalian Bagi Kita Seorang Aktifis Dan Aktifis Dakwah Ayo Jangan Mengambil Jarak Dari Diskursus Seperti Ini Pembahasan Agama Itu Tentu Merupakan Satu Keharusan Yang Harus Kita Talukan Senantiasa Tetapi Pembahasan Pancasila Karena Kita Sudah Bersepakat Sebagai Common Sense Dan Common Platform Negara Menjadi Kewajiban Kita Untuk Menyampaikannya Dengan Narasi Keagamaan Dengan Pengejawat Tahan Yang Mampu Diterima Oleh Semua Pihak Oleh Semua Kalangan Karena Nilai-nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Itu Merupakan Nilai-nilai Yang Universal Dengan Nilai-nilai Islam Yang Sangat Kuat Dan Kental Di Dalam Sehingga Kepentingan Kita Ayo Kembali Mengajak Para Aktifis Dawa Senantiasa Dentungkan Ini Senantiasa Ikrarkan Ini Senantiasa Sampaikan Ini Agar Dialektika Kepancasilaan Kenegaraan Kita Bahkan Relasinya Dengan Nilai Agama Itu Bukan Diisi Oleh Orang-orang Yang Ingin Mendemarkasi Agama Dan Negara Bukan Orang-orang Yang Ingin Memisahkan Agama Dan Politik Bukan Orang-orang Yang Ingin Membenturkan Agama Dan Pancasila Justru Kita Inilah Harus Tampil Tetapi Itu Butuh Referensi Tentu Butuh Injektor Keilmuan Dengan Dengan Argumentasi Yang Kuat Untuk Menjustifikasi Di publik Dengan Apa Yang Menjadi Dasar-dasar Relasi Antara Agama Negara Dan Pancasila Yang Saling Bersinergi Dan Bekerja Secara Simultan Hari Ini Dan Hari-Hari Yang Akan Datang Karena Kita Belajar Pada Masa Lampau Yang Pendiri Bangsa Dulu Telah Meletakkan Fundasinya Nah Yang Ketiga Teman-teman Sekalian Sebagai Poin Terakhir Itu Lack of Attitude Jadi Kita Setelah Kehilangan Karakter Perilaku Kita Sebagai Sebuah Bangsa Nah Itu Lahir Teman-teman Sekalian Karena Ada Satu Krisis Yang Menggerogoti Tidak Hanya Superstruktur Bernegara Tapi Juga Sampai Kepada Infrastruktur Bernegara Mulai Dari Civil Society Kemudian Sampai Ke Akaran Rumput Grace Root Di Masyarakat Apa Itu Krisis Moral Krisis Moral Ini Merupakan Satu Krisis Yang Fundamen Dan Esensial Yang Berakibat Kepada Krisis Politik Krisis Ekonomi Krisis Sosial Dan Krisis Krisis Lainnya Karena Krisis Moral Ini Merupakan Satu Faktor Determinan Yang Berpengaruh Terhadap Krisis Krisis Lainnya Dan Penyebab Utama Terjadinya Krisis Moral Teman-teman Sekalian Karena Eksistensi Agama Dalam Pengelolaan Bernegara Itu Diletakkan Pada Ruang-ruang Privat Eksistensi Agama Pada Pengelolaan Bernegara Itu Diletakkan Pada Posisi Relasi Antara Satu Ruang Ibadah Dengan Ruang Ibadah Lainnya Tetapi Dia Tidak Dimasukkan Dalam Ruang Percakapan Publik Yang Dibangun Diskursus Bahwa Mengkonstruksi Diskursus Publik Terkait Dengan Agama Itu Akan Berimplikasi Pada Fundamentalisme Radikalisme Bahkan Masuk Pada Terorisme Itu Yang Harus Kita Jawab Dan Bantah Bantah Teman Teman Sekalian Justru Faktor Determinan Sekarang Yang Menggerogoti Bangsa Kita Yang Menggerogoti Negara Kita Yang Menjadi Faktor Determinan Adalah Faktor Moral Kalau Lord Acton Salah Satu Filsuf Inggris Dalam Kredo Politiknya Mengatakan Power Tens To Corrupt Absolute Power Corrupt Absolutely Bahwa Kekuasaan Yang Tidak Terbatas Itu Menyeleweng Dan Tak Terbatas Pasti Akan Disalah Gunakan Itu Bisa Terbantahkan Kalau Faktor Moral Ini Berdiri Kokoh Di Tengah Tengah Hati Dan Kepala Orang Orang Yang Senang Menjabat Orang Orang Yang Berada Pada Kekuasaan Itu Sekalipun Untuk Membangun Sistem Yang Kuat Membangun Sistem Yang Kokoh Membangun Sistem Yang Lurus Merupakan Satu Kepentingan Juga Yang Sangat Urgen Untuk Menjaga Agar Orang Yang Berada Dalam Menjadi Orang Orang Yang Mampu Berdiri Di Tengah Sistem Yang Baik Tetapi Faktor Moral Ini Merupakan Faktor Yang Sangat Determinan Dan Esensial Untuk Kita Ketengahkan Dan Tugas Itu Ada Di Para Aktivis Dan Aktivis Dawa Kalau Kita Melihat Realitas Teman-teman Sekalian Sebagai Penutup Bagaimana Mungkin Transaksi Politik Menghubungkan Antara Penegak Hukum Dan Yang Akan Disidik Itu Diselesaikan Di rumah Jabatan Salah Satu Pejabat Tinggi Negara Itu Karena Faktor Moral Yang Telah Hilang Nilai Nilai Agama Tidak Lagi Menjadi Determinan Yang Menjadi Pertimbangan Utama Sebelum Melakukan Sesuatu Nah Ramadan Ini Spirit Ramadan Ini Mari Kita Bangkitkan Tidak Hanya Karena Menjadi Madrasa Semata Tidak Hanya Karena Faktor Untuk Menahan Syahwat Kekuasaan Syahwat Pribadi Untuk Melampaui Batas Tetapi Justru Spirit Ramadan Ini Bagi Kita Seorang Aktivis Mampu Untuk Memahami Bahwa Sebenarnya Syahwat Kekuasaan Ini Syahwat Intelektual Ini Dan Syahwat Individu Melampaui Batas Ini Kita Meng-sistematisasi Dengan Semangat Ramadan Kita Terjemahkan Di dalam Dialektika Kenegaraan Dan Intelektual Dan Dialektika Itu Menjadi Diskursus Dan Wacana Yang Terus Kita Dengungkan Sehingga Masyarakat Kita Menjadi Faham Dan Menjadi Kritis Dengan Basic Agama Dan Kebangsaan Yang Kuat Dan Selalu Diintegrasikan Dalam Satu Wacana Sehingga Pandangan Kita Itu Menjadi Komprehensif Dan Holistik Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sore hari ini Sebagai Satu Diskursus Yang Mengantar Kita Sebelum Berbuka Puasa Tapi Sebelum Itu Ada Satu Penyataan Saya Ralat Maksud Saya Tadi Bukan Rukun Islam Puasa Tapi Hal Esensial Dalam Islam Yang Merupakan Ikhwal Yang Urjen Yang Pemakna Nya Itu Akan Berdampak Baik Dalam Bernegara Sebagaimana Saya Mengutip Perkataan Ulama Yang Mengambil Ibrah Tentang Ramadan Siapa Yang Yang Menghambah Kepada Ramadan Atau Menuhankan Ramadan Atau Menyembah Ramadan Ingat Ramadan Ramadan Akan Berlalu Dan Pasti Berlalu Dan Telah Berlalu Tetapi Barang Siapa Yang Menyembah Tuhan Yang Ramadan Yalah Allah Yang Hidup Dan Tidak Pernah Mati Kalau Mazhab Integritas Dan Moral Ini Tercawantahkan Secara Kuat Mulai Dari Infrastruktur Dan Suprastruktur Bernegara Insyaallah Bernegara Kita Akan Menjadi Negara Yang Sesuai Dengan Cita-cita Para Founding Padres Para Founding Parents Para Founding People Bernegara Dan Itu Baru Bisa Kita Tegakkan Kalau Nilai-nilai Agama Dan Nilai-nilai Pancasila Kita Masuk Di Ruang Pertengahan Kita Dialektikakan Kita Diskusikan Kita Diskursuskan Dalam Spektrum Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sehingga Para Aktivis Dakwah Tidak Lagi Nampak Eksklusif Tidak Lagi Nampak Berada Pada Ruang Yang Sektoral Untuk Mendiskusikan Ruang Agama Dalam Rana Sosial Karena Sejatinya Islam Pancasila Merupakan Nilai Yang Tidak Bisa Dipisahkan Bahkan Islam Sangat Sarat Dan Kental Mengilhami Nilai-nilai Pancasila Dan Dulu Para Pendiri Bangsa Telah Mencontohkan Bagaimana Nilai Keislaman Dalam Pancasila Itu Menjadi Mercusuar Bagi Bangsa Ini Dan Meninspirasi Bangsa Bangsa Lain Dan Idenya Diterapkan Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Juga Bangsa Bangsa Lain Mungkin Seperti itu Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Manfaat Kalau Ada yang Benar Tanya Dari Allah Rasulnya Kalau Ada yang Keliru Tanya Dari Saya Pribadi Subhanallah 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 Mabihamdik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Syukran Jasa Akumulah Akhiran Atas Penyampaian Materinya Tadi Sudah Disampaikan Nilai-nilai Pancasila Butir-butir Yang ada Dalam Pancasila Merupakan Pengejauhan Tahan Dari Nilai-nilai Yang ada Dalam Al-Quran Tadi Sudah Disebutkan Di antaranya Surah An-Nur Sebagaimana Yang dikutip Oleh Muhammad Nasir Kemudian Lebih lanjut Narasumber Tadi Sudah Menyebutkan Ada Tiga Poin Besar Krisis Yang Dihadap Oleh Bangsa Kita Hari Ini Tadi Kami Tidak Cata Secara Detil Tapi Mungkin Kita Sudah Menyimak Dari Penyampaian Narasumber Tadi Intinya Yang ingin Disampaikan Tadi Adalah Bagaimana Agar Nilai-nilai Yang Kita Dapat Melalui Pembinaan Di Bulan Seja Ramadhan Ini Yang Menjadi Spirit Ramadhan Yang Kemudian Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Tiga Poin Besar Yang Tadi Disebutkan Itu Ini Sudah Ada Pertanyaan Di Room Chat Kami Langsung Bacakan Saja Kalau Ada Yang Mau Bertanya Secara Langsung Silahkan Tapi Setelah Ini Setelah Kami Bacakan Pertanyaannya Bentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Bertanya Mungkin Ada Sedikit Nasihat Pesan Kepada Seluruh Aktifis Da'wah Yang Ada Di Indonesia Maupun Yang Lainnya Untuk Senantiasa Semangat Melakukan Perbaikan Moral Di Kalangan Masyarakat Khususnya Pemudah Baik Secara Online Maupun Offline Mengingat Saat Ini Indonesia Sedang Berada Dalam Krisis Moralitas Seperti Yang Disebutkan Tadi Itu Mungkin Pertanyaannya Dari Mana Tadi Ini Dari Tidak ada Namanya Hanya UNM Yang Disebutkan IKW Dari LDK UNM Sepertinya Baik Silahkan Dijawab Sohib Asturullah Pertanyaan Atau Pernyataan Pertanyaan Nasihat Dan Pesan Kepada Selur Aktifis Da'wah Yang Ada Indonesia Untuk Kesemangat Melakukan Perbedaan Moral Ada Satu Catatan Tersendiri Sohib Teman-teman Sekalian Yang Menjadi Pengamatan Pribadi Dan Ini Boleh Berbeda Pendapat Bahwa Fenomena Sebahagian Yang Ada Pada Aktifis Maupun Aktifis Da'wah Itu Serba Tanggung Ada Yang Secara Umum Alergi Dengan Pembahasan Kebangsaan Atau Kalau bukan Alergi Bahasa Yang Paling Pertengahan Apatis Ya Tidak Bukan Karena Tidak Suka Bukan Juga Karena Tidak Bisa Tapi Yang Menganggap Ya Sudah Ada Yang Membahas Tidak Perlulah Seperti Itu Nah Tetapi Ada Juga Yang Ekstrim Yang Lain Itu Karena Bersemangatnya Dalam Pembahasan Bernegara Sehingga Lupa Narasi Agama Nah Kita Ingin Berada Di Jalur Pertengahan Bagaimana Poros Keagamaan Itu Nilai-nilai Keagamaan Atau Nilai-nilai Imanenitas Itu Itu Kita Bawa Pada Ruang Diskursus Baik Di ruang Diskursus Ekonomi Kebangsaan Atau di ruang-ruang Politik Misal Sekarang Tentang Perdebatan Apakah Demokrasi Dalam Baik Kepemimpinan Itu Diperbolehkan Atau Tidak Ini Diskursus Yang Ilmiah Dan Bukan Soal Yang Koti Secara Hukum Karena Di Zaman Para Sahabat Itu Belum Ada Dan Ini Sudah Dijelaskan Bila para Ulama Termasuk Salah Satu Tulisan Ilmiah Yang Penting Yang Ditulis Oleh Para Satis Kita Salah Satunya Ustaz Rapun Samuddin Hafizah Allah Nah Itu Menarik Untuk Didiskusikan Dan Didudukan Secara Wasotia Nah Karena Kita Memahami Bahwa Dialektika Kebangsaan Kita Hari ini Itu Diisi Oleh Orang Orang Yang Sebenarnya Secara Kapasitas Keilmuan Tidak Determinan Dengan Proyeksi Nilai-nilai Moral Nah Bagi Kita Karena Sadar Akan Pentingnya Itu Ditegakkan Dalam Kehidupan Kebangsaan Dan Kenegaraan Maka Kita Yang Harus Tampil Untuk Memberikan Ide-ide Sumbangan Ide Dan Sumbangan Narasi Atau Sumbangan Wacana Bagi Pelasanaan Kehidupan Bernegara Saya Sebenarnya Ingin Membangkitkan Atau Mengaktivasi Agar Kita Sebagai Suara Aktivis Dan Aktivis Dawa Yang Merasa Penting Untuk Membahas Itu Sekalipun Bukan Yang Bersifat Aini Tetapi Tanggungjawab Moral Kita Sebagai Suara Aktivis Untuk Melaksanakan Tidak Hanya Perintah Agama Karena Sudah Jelas Perintahnya Saling Saling Mengingatkan Dalam Kebaikan Apatah Lagi Persoalan Jamaah Yang Sangat Besar Juga Mengejauh Antahkan Amanah Undang-Undang Dasar Pancasila Yang ada Dalam Alinia Pembukaan Undang-Undang Dasar Nah Itu Tentu Sudah Menjadi Keharusan Untuk Kita Laksanakan Dan Secara Umum Tentu Dalilnya Kita Berkewajiban Mengingatkan Dalam Kebaikan Dan Tidak Mengajak Pada Keburukan Jadi Di Kewenem Karena Bertanya Ya Mari Kita Bangun Kesadaran Bahwa Diskursus Seperti ini Bukan Hanya Tugas Para Politisi Karena Politisi Itu Adalah Aktor Dan Tidak Semua Aktor Punya Kapasitas Intelektual Dan Integritas Moral Yang Cukup Untuk Membangun Dan Mengkonstruk Bernegara Termasuk Mereisasikan Tujuannya Nah Kita Ini Yang Hadir Sebagai Pengamat Eksternal Bukan Juga Tetapi Pengaplikasian Karena Berbeda Dari Sisi Job Dan Deskripsi Pemerintahan Ada Yang Di Luar Ada Yang Di Dalam Nah Tentu Kesadaran Itu Yang Harus Diaktifasi Harus Dibangunkan Sesuai Dengan Background Dan Latar Belakang Akademik Atau Intelektual Yang Kita Miliki Mungkin Seperti Itu Sohib Iqwa Dari UNM Itu Secara Umum Saja Karena Kalau Pendalilan Bisa Pak Ustadz Yang Lebih Detail Dan Rinci Kalau Dalil-Dalil Secara Spesifiknya Khususnya Dalil-Dalil Agama Seperti Itu Tadi Ada Yang Resen Sudah Terjawab Pertanyaan Atau Bagaimana Baik Silahkan Kalau Masih Ada Yang Ingin Bertanya Sudah Asan Sekaligus Diskusi Dengan Sohib Asyullah Singkat Saja Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Barangnya Tadi Sangat Mencerahkan Bahwa Berlapis-lapis Permasalahan Yang Kita Hadapi Tadi Lack of Identity Lack of Attitude Dan Seterusnya Dan Kita Sebagai Umat Muslim Apa Namanya Yakin Betul Bahwa Solusi Dari Semua Ini Adalah Agama Kita Yakin Betul Bahwa Solusi Dari Semua Ini Adalah Agama Kita Kadang Sibuk Pikir Soal Ekonomi Politik Seterusnya Namun Lupa Agama 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 Itu Yang Lebih Mendasar Dari Semua Itu Kalau Semuanya Baik Ini Sudah Baik Maka Yang Baik Tapi Yang Menjadi Pertanyaan Kami Kasihannya Kenapa Kok Senantiasa Muncul Di Tengah Masyarakat Kita Misalnya Persoalan Islamofobia Atau Misalnya Terorisme Terorisme Dan Radikalisme Dan Lebih Kasihannya Lagi Masyarakat Begitu Mudah Mungkin Pengamatan Saya Untuk Menerima Citra-citra Seperti Ini Ceritanya Begini Kita Setelah Aktivis Dawa Kita Mau Hadir Sebagai Solusi Agama Itu Solusi Tapi Baru Satu Jengkal Kita Bicara Soal Agama Kita Langsung Dikat Ini Bawa Agama Ke Ruang Ini Tantangan Dan Tanda Tanya Bagaimana Kita Angkat Agama Sebagai Solusi Baru Satu Senti Kita Langsung Ini Mungkin Ada Mungkin Pencerahan Dari Sumber Kita Syukuran Semoga Baik Satu Yang mendasar Di Problem Kita Secara Umum Itu Karena Kita Umat Islam Secara Umum Itu Kalah Dalam Perang Wacana Dan Itu Kelemahan Kita Bahkan Instrumen Dalam Perang Wacana Itu Pun Kalah Dan Tidak Menguasai Pertama Media Media Mainstream Itu Sama Sekali Tidak Pernah Kita Melihat Satu Wacana Yang Sejajar Dengan Wacana Yang Diangkat Sama Dengan Wacana Yang Oposisi Terhadap Kepentingan Dakwah Dan Agama Makanya Buat Kita Karena Sadar Akan Itu Maka Sebagai Seorang Muslim Yang Sadar Akan Satu Problem Selain Problem Yang Lain Khusus Friable Perang Wacana Maka Kita Sebagai Umat Muslim Membesarkan Litmi Media Center Misalnya Kalau Litmi Media Center Bisa Menjadi Satu Media Yang Menjadi Patron Dan Dengan Subscriber Yang Berjuta Juta Misalnya Dia Akan Menjadi Satu Instrumen Perang Wacana Yang Luar Biasa Belum Wacananya Baru Instrumen Perang Wacanang Dan Kita Melihat Bagaimana Isu Bom Makassar Misalnya Kemarin Itu Media Mainstream Luar Biasa Asosiasi Dengan Simbol Simbol Agama Yang Sebenarnya Tidak Perlu Diangkat Karena Tidak Relevan Karena Itu Tidak Mewakili Dan Sama Sekali Tidak Menggambarkan Aksi Radikalis Dan Aksi Teroris Tetapi Karena Memang Salah Satu Mohon Maaf Kita Harus Jujur Jujuran Mengatakan Salah Satu Proyek Islamofobia Yang Selantiasa Di Inkorporasi Yang Di Luar Negeri Tidak Lagi Laku Tapi Di Indonesia Karena Literasi Masyarakat Masyarakat Selalu Karena Proyek Dan Duitnya Masih Banyak Dan Maaf Kita Harus Menyampaikan Itu Dan Ini Bukan Rahasia Rahasia Ini Sudah Menjadi Rahasia Umum Nah Itu Berada Di Level Aktivis Dan Agama Itu Belum Sampai Pesan-pesannya Di Akar Rumput Karena Mereka Melihat Pesan Dari Instrumen Dan Platform Media Sosial Nah Ini Kekurangan Kita Jadi Kita Belum Siap Dari Sisi Perangkat Infrastruktur Media Atau Perang Wacana Yang Secara Mainstream Media Sosial Juga Media Mainstream Jadi Kita Kalah Di Dua Variable Itu Nah Yang Kedua Tentu Wacananya Kita Sebagai Seorang Muslim Dan Saya kira Seperasatis kita Sudah mencontohkan Dengan siasa Yang luar Biasa Itu agama Dimasukkan Dalam Dialektika Kenegaraan Kenegaraan Tidak Tidak Lagi Mengeksklusifkan Salah Satu Sub Pembahasan Dan Disektoralkan Bahwa Ini Hanya Pada Kajian Atau Tempat-tempat Tertentu Misal Tentang Aksi Joseph Misalnya Itu Dibawa Pada Pembahasan Nilai-nilai Keagamaan Islam Itu Tidak Jangankan Mencela Umat Jangankan Mencela Agama Islam Bahkan Mencela Agama Yang Lain Atau Tuhan Tuhan Yang Lain Pun Agama Islam Itu Tidak Membolehkan Nah Itu Diangkat Sebagai Wacana Tentang Nilai-nilai Universalitas Agama Islam Itu Dipahamkan Dalam Gradasi Nasional Atau Dalam Gradasi Pernata Bernegara Nah Itu Yang Harus Dilazimi Bagi Seorang Aktivis Dalam Membangun Narasi Dialektika Keagamaan Di Ruang-ruang Di Ruang-ruang Public Address Sehingga Tidak Lagi Identik Bahwa Menyampaikan Hal-hal Seperti Ini Itu Hanya Kaum Sektoral Tertentu Tetapi Bisa Diterima Oleh Semua Kalangan Sekalipun Tentu Ada Satu Pembahasan Soal Akhida Yang Memang Harus Disampaikan Seperti Itu Dan Tidak Bisa Ditawar-tawar Tetapi Nilai-nilai Universal Yang Bisa Didialektikakan Dalam Konstruksi Bernegara Soal Politik Islam Tadi Yang Dicontohkan Tadi Tentang Demokrasi Ada Satu Ekstrim Menolak Taruh Misalnya Hizbut Tahrir Itu Langsung Mengharamkan Demokrasi Misalnya Itu Satu Problem Tersendiri Satu Yang Lain Bahkan Mengharamkan Ikut Pemilu Itu Satu Problem Tersendiri Yang Lain Kalau Kita Melihat Dan Larut Dalam Diskursus Seperti Ini Masyarakat Akan Melihat Ini Kelompok Yang Satu Dan Kelompok Ini Sibuk Yang Seperti Ini Problem Kita Besar Dan Problem Kita Sangat Banyak Nah Itu Satu Contoh Sendiri Dan Satu Pembahasan Yang Menarik Itu Rapung Samudin LC MH Sudah Membahasnya Dengan Satu Risalah Ilmiah Viki Demokrasi Dan Bisa Mungkin Satu Kajian Tersendiri Yang Mengundang Asatis Yang Otoritatif Untuk Menjelaskan Sehingga Narasi Narasi Ulum Seperti Itu Bisa Kita Jawantakan Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bisa Diterima Secara Universal Mungkin Seperti Itu Ustadz Atau Sohib Sekalian Dan Secara Khusus Untuk Ustadz Arfan Yang Sharing Pada Sore Hari Ini Jazak Mulheran Ustadz Jazak Mulheran Syukuran Sangat Mencerahkan Baik Alhamdulillah Sudah Terjawab Tadi Pertanyaannya Ini sayang sekali Kita dibatasi Waktu Memang Tidak Tidak Dikonsepkan Untuk Diskusi Panjang Lewat Panjang Sampai Mendetil Kegiatan Kita Ini Hanya Bincang 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 Kecil Saja Ini Sudah Memasuki Waktu Buka Puasa Kita Cukupkan Saja Untuk Kegiatan Kita Nanti Kita Buatkan Sesi Di lain Waktu Yang Lebih Luwes Lagi Untuk Membahas Persoalan-persoalan Seperti ini Sekiranya Diskusi Sore ini Sangat Berempat Bagi kita Semua Menjadi Tambah Nowasan Yang Baru Dan Baik Bagi kita Dalam Menambah Semangat Kita Untuk Menjadi Solusi Persoalan-persoalan Yang Dihadapi Bangsa Kita Hari Baik Sekiranya Untuk Kegiatan Kita Sore Ini Soekran Jasa Kemulau Khairan Kepada Para Peserta Yang Sudah Bergabung Dan Kepada Narasumber Kita Sohib Ashrullah Jasa Kemulau Khairan Kita 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 Cukupkan Dengan Membaca Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh